Intro Ya balik lagi di Pagi Pagi Pasti Happy Tadi kita mau kasih tau ada 2 orang pemenang Ini ikutin quiz twitter kita lagi Jangan lupa hitung jumlah iklan Kirim ke mention kita P3H TransTV Pagi Happy TransTV 1812 Oke Kita masuk di Kucur Kursi Curhan Oke Buru-buru amat Bukan jadi ada tadi kan gue baca-baca komen Instagramnya Pagi-Pagi Pasti Happy ya Ada salah satu yang bilang gini Pendidikan tuh gak penting yang penting keberanian Apusnya terus sekolah tuh untuk apa ya Keberanian penting tapi harus pendidikan penting Biar otak dipake yang benar Betul otak itu dipake Bukan untuk ditaro aja di dalam kepala Kita lihat dulu artikel berikut itu ini Check it out Tak banyak yang tau ternyata suami Nindi Ayunda Aduh kok diganti sih Nindi Ayunda geram dituduh jadi simpanan pengusaha Aduh Ya soalnya kan fashionnya bagus Mahal Oke ada yang baca dulu ya Lihat komentar yang masuk dari warganet Ada yang nyakitin hati dibilang simpanan pengusaha lah Ibaratnya saya punya suami Alhamdulillah Saya gak kekurangan itu kan rejeki saya Kok orang yang heboh heran Oke Balas komen bukannya baper Jadi dibilang kayak gini Aduh mbak Dia itu seolah-olah udah kayak tau saya banget Dia gak tau saya dulu gak tau keluarga saya Jadi saya dibilang Alah mentang-mentang sekarang Emangnya saya dulu gimana Katanya emosi Oke Seperti apa emosi Tapi emosi banget kamu kayaknya Suaminya itu udah pengusaha Iya gitu loh Maksudnya Dia bilangin mbak kurang ya disimpan pengusaha Sebenernya begitu komennya Jadi sebenernya bukan dibilang simpanan pengusaha Tapi mbak kurang ya disimpan pengusaha Terus mbak gara-gara sekarang aja nih gitu loh Terus emangnya Mereka tau aku dulu gimana Kasian dong orangtuaku yang udah Membiayai aku dari kecil sekolah Apa segala macem Kayak tiba-tiba kayak gak dianggap gitu gitu loh Jadi aku kan kayak gak suka gitu loh Gimanapun kan kita harus Tetep dong peran orangtua itu tetep penting Selepas kita kalau udah menikah ya itu urus Keluarga kamu marah gak? Mama aku sih baca ketawa aja Mama aku aja yang gak Gak update gitu orangnya yang namanya juga udah tua gitu loh Itu aja tau gitu loh Terus aku bilangin yaudah lama biarin aja gitu loh Jadi kayak aku pulang kampung kemarin sempet ke Padang Orang kayak kakak Iparan Orang Padang ya? Kita orang Padang sama dong Siapa nih? Aku orang Padang Yang nanya lu siapa? Niki ya yang ada ini Zoom 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 Niki tuh suka cocok-cocokin kalau orangnya ini bagus Ini bagus nih aku sebenernya cocok-cocokin Ini cocok-cocokin pengusaha juga kan? Iya 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 Orang Padang juga Orang Padang Orang Padang Kalimang kalimang tarik Oke Oke Nah komentar suami kamu Dibilang istrinya disimpan pengusaha apa pada saat itu? Suami aku ketawa pertama Jadi pas pada saat ini aku kirimin ke suami gitu kan Pas komen-komennya Terus dia cuma ketawa Nanti aja bahas di rumah Terus aku cerita begini Terus bilangin Emang mereka tau apa ya? Terus aku bilangin Di ini aja yuk dikasusin aja kali ya Terus dia bilangin Gak usahlah bu katanya gitu Kasusin dong biar ame Iya biar pagi-pagi pas tepi ada Ada bahan Karena suami aku tuh orangnya kan Males ribet gitu ya Jadi dia bilangin gak usahlah bu ngapain Udah kayak gitu-gitu didiamin aja Suaminya sabar ya Dia bilang suruh aku diam Ya kalau pengusaha kayak gitu Ngapain punya buang-buang waktu yang penting Mendingan mikirin bisnis Betul Itu setuju Oke kita liat lagi artikel begitu ini Cik dong Cik dong Tak banyak yang tau Ternyata suami Nindya Ayunda adalah penguasa ganteng yang tajir melintir Menteri lah Udah ganteng Tajir My Toy Collection Toy loh ini mainan loh Mainannya segitu ya Mainan Hade Oh tapi dia kalau eh beli ini dong MV Agusta Motor Motor NG MV aku gak ngerti Eh itu motor paling mahal di Indonesia ya Enggak maksudnya Nanti naik motor kan bahaya Lebih baik mobil aja Oke gimana Punya suami yang udah ganteng baik Cakep tajir Amin Alhamdulillah Ya aku kan juga kita gak pernah namanya meminta merencanakan Tapi Allah kalau memberikan ya amat Betul Kalau kamu gimana Calon Tungga baik Tajir Kayaknya lagi jatuh cinta Lihat muka Dia kayaknya lagi jatuh cinta Jadi cantik jadi glowing Belajar gratis Tom Belajar gratis Belajar gratis Langsung blushing gitu pipinya Eh orang kalau jatuh cinta semuanya glowing Iya Iya Kelihatan dari mukanya Kayak happy banget ya Tapi bener gak tadi pagi lo terlihat di jalan raya Naik ojek Dan tidak memakai helm Waduh Aduh Aku tadi kan satu jam stuck di depannya Terus udah gitu udah mulai udah live Aduh akhirnya aku bilang yaudah deh Aku akhirnya pesen gojek sendiri Terus Mas dimana mas saya udah di deket kok mba Gini katanya Akhirnya aku naik Mas saya gak pake helm ya Saya rambutnya udah rapi Kita dah ternyata nyebut sponsor terus ya Gak apa Terus dia bilang kayak gini Mba pasti mau ke acara pagi-pagi Pagi-pagi pasti happy ya Siapa yang ngomong gitu Polisinya Polisi sama Sama Sakingnya topnya Tau mau ke bagi happy terus Aku bilangin iya gak apa-apa Mas ini udah silahkan jalan-jalan Luar biasa Pagi-pagi pasti happy gitu loh Semua orang tau Yaudah itu lagi berapa jumlah iklan kita ya